Bab 2350-300 kali lipat Aura keberadaan terkuat tahap awal di kejauhan semakin dekat Wajah Hansel tegang Dia tidak pergi karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dalam situasinya saat ini Bahkan kalau dia bisa melarikan diri, Derek Xiao akan terlibat Derek Xiao tidak segan-segan mengambil risiko untuk menyelamatkannya Meski Hansel terkadang egois, dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih Orang tua ceroboh itu tidak bergerak Cepat tinggalkan aku Hansel tiba-tiba menjadi cemas Jangan khawatir, Tuhan akan mengurusnya Orang tua yang ceroboh itu menggelengkan kepalanya ke arah Hansel Menandakan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir Hansel merasa terkejut melihat lelaki tua ceroboh itu begitu tenang Mungkinkah Derek Xiao masih bisa menghadapi keberadaan terkuat di tahap awal kedua yang datang? Orang tua yang ceroboh itu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Hansel Saat ini, dia sedang berkomunikasi dengan Derek Xiao tentang lokasi keberadaan terkuat tahap awal yang kedua Bang, ruang itu terkoyak, dan seorang pria berjanggut muncul di udara Itu adalah keberadaan terkuat kedua di tahap awal dari klan Yuan Tuhan, dia sudah muncul, tepat di hadapanku Kata lelaki tua yang ceroboh itu Dia bisa melanjutkan perjalanannya Suara tenang Derek Xiao terdengar Gusur emas meletus dengan fluktuasi kekuatan mengerikan yang sama Dan kekuatan panah matahari juga dilepaskan Kekuatan ledakan seratus kali lebih besar Derek Xiao melepaskan kekuatan yang lebih kuat Satu panah Ruang itu meledak lapis demi lapis Kamakura di samping Derek Xiao kembali tertegun Meski ini adalah kedua kalinya dia melihat anak panah yang menakutkan ini Dia tetap terkejut Anak panah ini sangat menakutkan Bahkan berdiri di belakangnya pun bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan anak panah ini Bang, ruang itu meledak Tail busur menimbulkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan Dan bahkan kamakura terdorong mundur hingga jarak tertentu oleh gelombang udara Kamakura hanya bisa terkeslap Kekuatan panah ini lebih kuat dari panah sebelumnya Panah pertama hanya 80 kali lebih kuat Sedangkan panah kedua memiliki daya ledak 100 kali lebih kuat Tampaknya hanya meningkat 20 kali lipat Tetapi kekuatannya benar-benar berbeda Aku khawatir biarpun keberadaan terkuat tahap awal sudah siaga Dia juga mungkin tidak dapat memblokir panah ini Kata kamakura dengan hati gemetar Sambil menatap Derek Xiao dengan mata penuh kekaguman Dia menduga mungkin ini bukan usaha penuh Derek Xiao Derek Xiao menggunakan kekuatan ledakan 100 kali lipat demi keselamatan Bahkan untuk merasakan betapa kuatnya panah matahari dengan kekuatan ledakan 100 kali lipat Faktanya, tebakan kamakura benar Derek Xiao hanya ingin mencobanya Tapi, setelah kedua anak panah ini ditembakkan Kekuatan Derek Xiao dikonsumsi lebih dari 70% Sekarang Derek Xiao hanya memiliki sisa 30% kekuatannya Bang, ruang di kejauhan meledak Pria berjanggut yang keluar dari udara ditusuk kepalanya oleh panah matahari sebelum dia bisa bereaksi Biarpun dia segera melepaskan seluruh kekuatannya untuk melawan Kekuatan panah matahari terlalu menakutkan Tapi ya, senjata kuno yang sudah melukai dewa tertinggi sekalipun Belum tentu bisa dihentikan keberadaan terkuat level puncak Apalagi keberadaan terkuat tahap awal Hansel kembali terkejut Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa keberadaan terkuat tahap awal yang kedua dibunuh oleh panah matahari yang menembus kepalanya Bahkan kalau dia sekuat keberadaan terkuat tahap awal, dia tidak dapat menghentikan kekuatan panah tersebut Derek Xiao mampu melepaskan dua anak panah berturut-turut Kalau demikian, untuk menghadapi Derek Xiao, setidaknya tiga keberadaan terkuat di tahap awal harus bergabung untuk membunuh Derek Xiao Melihat keberadaan terkuat tahap awal kedua yang terbunuh akibat ledakan, Hansel ragu-ragu Kalau kamu ingin pulih secepat mungkin, kamu hanya bisa melahapnya Derek Xiao turun dari langit, busur emas dan panah matahari sudah berada di dalam tubuhnya Setelah mendengar kata-kata tersebut, Hansel tidak lagi ragu-ragu dan segera melahap keberadaan kedua terkuat tahap awal Derek Xiao tidak berniat melahapnya, karena setelah menelannya, kekuatannya akan tercampur, dan butuh waktu lama untuk menghilangkan kekuatan tersebut Terlebih lagi, meski dia menelan dua keberadaan terkuat tahap awal, dia mungkin tidak bisa menerobos Selain itu, Derek Xiao tidak bermaksud untuk menunjukkan bahwa dia mengetahui transformasi Yuan di sini, kalau tidak maka pasti akan menimbulkan Masalah yang tidak perlu di masa mendatang Setelah melahap keberadaan terkuat kedua tahap awal, tubuh Hansel perlahan pulih Meski auranya masih lemah, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya Kamu bawa dia kembali dulu, aku akan menyusul nanti Derek Xiao memerintahkan lelaki tua yang ceroboh itu Ya, Tuan Orang tua yang ceroboh itu membawa Hansel pergi Sedangkan untuk Kamakura, Derek Xiao membiarkannya pergi sendiri Kemudian, Derek Xiao keluar dari posisi lain Kota penjara pertama penuh dengan orang, orang terus-menerus lewat, dan sangat ramai Derek Xiao sedang berjalan sendirian di jalanan kota penjara pertama Pada saat ini, sebuah kereta binatang melaju lewat di depannya Karena aturan kota penjara pertama, tidak seorang pun diperbolehkan terbang di udara Sehingga orang yang berstatus akan menggunakan kereta hewan untuk melakukan perjalanan di kota penjara pertama Dua wanita terlihat duduk berhadapan di dalam kereta binatang Seorang wanita paruh baya dengan pesona luar biasa Salah satunya adalah seorang wanita muda yang cantik Ternyata itu mereka Derek Xiao sedikit terkejut Dia mengenal wanita paruh baya itu Itu adalah keberadaan terkuat tingkat puncak aliran kuno, Belani Setelah bertemu dengannya sekali, dia tidak pernah melihatnya lagi Adapun wanita muda cantik itu tentu saja adalah Biano Derek Xiao tidak hanya bertemu dengannya, tapi juga menaruh dendam padanya Tiba-tiba, kendaraan hewan yang hendak melaju berhenti di depan Derek Xiao Yang mulia Sion Yun, Aku Belani Dari nadi air silsila elemen aliran kuno, Belani melambaikan tangannya dengan santal Dan Tirai dibuka dengan paksa, dan dia dengan cepat menyapa Derek Xiao Derek Xiao tidak heran Belani mengenainya Biarpun Derek Xiao tidak terkenal, dia sekarang cukup terkenal di kota penjara pertama Bagaimanapun, Derek Xiao adalah orang di sisi Selirye Kini, Selirye sudah menjadi orang dusing lagi Mengenai Derek Xiao, kekuatan besar sudah mengirimkan orang untuk menyelidikinya Meski hanya sedikit informasi yang ditemukan, informasi yang didapat juga mengejutkan Derek Xiao mungkin merupakan keberadaan terkuat tingkat puncak Seorang budak tua yang mengikuti Derek Xiao tampaknya hanyalah keberadaan terkuat tingkat menengah Tapi nyatanya dia juga merupakan keberadaan terkuat tingkat puncak Derek Xiao membawa seorang budak tua di tingkat puncak keberadaan terkuat Itu sudah menyebar di antara kekuatan besar Hanya karena Derek Xiao sudah bergabung dengan suku asing Dan Derek Xiao jarang keluar Jadi orang yang ingin berteman dengan Derek Xiao tidak punya kesempatan Belani awalnya berencana mencari kesempatan untuk menghubungi Derek Xiao dalam beberapa hari terakhir Tapi dia menemui sesuatu masalah dan harus menghadapinya terlebih dahulu baru pergi menemui Derek Xiao Tanpa diduga, dia akan bertemu Derek Xiao di jalan Kini setelah mereka bertemu, Belani tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjalin perternanan ini Yang Mulia Belani Derek Xiao berhenti dan menyapa Yang Mulia Sion Yun keluar sendirian dan bahkan tidak naik kereta binatang Tanya Belani Aku ingin jalan-jalan sendirian Kata Derek Xiao dengan santai Ternyata begitu, aku benar-benar minta maaf karena mengganggu kesenangan Yang Mulia Sion Yun Ada hal lain yang harus aku lakukan sekarang Aku akan mengunjungi kamu di lain hari Tentu saja, kalau kamu bersedia, kamu juga bisa datang ke aliran kuno untuk mengobrol bersamaku Belani berkata kepada Derek Xiao, aku tahu sedikit tentang penjara hitam mungkin nanti kita bisa bekerja sama Kata terakhir adalah membuang umpannya Kalau tidak, kalau mereka berdua tidak memiliki persahabatan, bagaimana Derek Xiao bisa mendatanginya dengan santal Oke, aku pasti akan mengunjungimu ketika aku punya waktu dalam dua hari Derek Xiao mengangguk Kalau begitu aku akan menunggumu di aliran kuno Belani tersenyum tipis, lalu pergi dan menyuruh kereta binatang itu pergi Bab 2354 garis keturunan yang paling menakutkan Kereta binatang itu melaju kencang, dan punggung Derek Xiao menghilang dari pandangan Setelah melihatnya sebentar, Biano hanya bisa sedikit mengernyit Entah kenapa, orang Ladi memberinya perasaan familiar Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Belani Bibi, sepertinya aku pernah melihat orang itu sebelumnya di suatu tempat Kamu pernah bertemu? Nggak mungkin, menurut informasi yang aku peroleh Orang ini awalnya mengikuti pangeran semu suku asing Suya, dan kemudian menjadi bawahan selir Ye Belani menggelengkan kepalanya Aku tidak mengatakan bahwa aku pernah bertemu dengannya sebelumnya Orang ini terlihat sangat asing, tapi dia memberi aku perasaan dekat Biano mengerutkan kening dan berkata Mungkin hanya saja dia terlihat seperti seseorang yang pernah kamu lihat sebelumnya Jangan menebak-nebak secara sembarangan Identitas orang ini sangat luar biasa Jangan menyinggung perasaan ratanda kurang lebih Bibi, ya begitu saja, kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungi Kanu Belani dengan sungguh-sungguh memperingatkan Biano Jangan khawatir, Bibi, aku tahu apa yang harus kulakukan Biano mengangguk dengan cepat Bukan karena dia berakal sehat, tapi dia tahu bahwa kalau dia tidak berakal sehat, dia bisa mati dalam kecelakaan Segera, kereta binatang itu memasuki area tempat klan Yuan ditempatkan Setelah memasuki area ini, kereta binatang itu berhenti Belani membawa Biano keluar dari kereta binatang itu dan kemudian berjalan menuju kemah dengan berjalan kaki Aku Belani, silsila elemen air dari aliran kuno, datang menemui yang mulia Halo Yuan, kata Belani dengan lantang Tapi, tidak ada yang menjawab Apakah petugas patroli tidak ada di sini? Kata Biano Aku tidak tahu Aku akan coba mengirim pesan ke aula utama tempat klan Yuan ditempatkan Belani dengan santai menunjuk ke kehampaan Terlihat riak di udara yang menyerupai gelombang air dan menyebar ke segala arah Yang mulia Halo Yuan, aku Belani, nadi air dari silsila elemen aliran kuno Aku datang menemui kamu kali ini dan aku sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil Suara Belani terdengar hingga ke aula utama tempat klan Yuan ditempatkan Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada balasan Belani sedikit mengernyit, apakah Halo Yuan tidak ada di aula Tetapi biarpun Halo Yuan tidak ada di sini, pasti ada seseorang yang bertugas Bibi, klan Yuan terlalu sombong, berani mengabaikanmu, kata Biano dengan marah Biarpun mereka datang mengunjungi Halo Yuan, sikap klan Yuan jelas tidak menghargai mereka Biarpun klan Yuan sedikit sombong, dia tidak begitu jahat Pasti sudah terjadi sesuatu Setelah Belani mengatakan itu, dia bergegas masuk Biano mengikuti dari belakang Setelah berjalan ke depan beberapa saat, Belani tiba-tiba berhenti Dan wajahnya menjadi serius karena merasakan bau darah di angkasa Dengan kata lain, belum lama ini, seseorang bertempur di sini, dan seseorang meninggal Bibi, ada apa? Biano memperhatikan ekspresi serius Belani dan bertanya dengan cepat Orang-orang klan Yuan terbunuh, lebih dari 80 orang tewas Belani menoleh, dan matanya seperti gelombang air Orang luar tidak dapat melihatnya, tapi sebagai anggota nadi air Dia terlahir dengan kemampuan yang aneh, yaitu dia dapat menggunakan kekuatan air untuk membentuk kembali tubuhnya Di matanya, ada lebih dari 80 orang berdarah yang diciptakan kembali, semuanya adalah anggota klan Yuan Ketiga karakter puncak semi-keberadaan terkuat terbunuh Yang lebih mengejutkan Belani adalah mereka semua bisa dibunuh dengan sekali pukul, termasuk tiga karakter puncak semi-keberadaan terkuat Lawan dapat membunuh dengan satu pukulan dan membuat lebih dari 80 orang tidak bisa melarikan diri Kecuali keberadaan terkuat tahap awal yang mengambil tindakan Tapi klan Yuan juga memiliki keberadaan terkuat pada tahap awal, dan ada dua orang Sehingga biarpun keberadaan terkuat pada tahap awal mengambil tindakan, dia harus mempertimbangkannya dengan cermat Tiba-tiba Belani menyadari sesuatu Itu adalah pesan yang baru saja dia kirim, tetapi tidak ada yang menjawab Ada dua keberadaan terkuat tahap awal di garnison klan Yuan, tetapi mereka tidak merespon Apakah mereka sudah? Ekspresi Belani menjadi serius dan dia dengan cepat bergerak menuju aula, tempat klan Yuan ditempatkan Biano segera mengikuti setelah melihat ini Setelah sampai di aula, wajah Belani menjadi jelek Matil Hailo Yuan keduanya meninggal Dua keberadaan terkuat tahap awal, semuanya mati di aula ini Mata Belani menciptakan kembali darah dan energi dari dua keberadaan Terkuat tahap awal, bukan hanya mereka, tapi juga darah dan energi dua orang lainnya Salah satunya sangat mirip dengan Hailo Yuan, seperti darah klan Yuan, tapi ada beberapa perbedaan Sedangkan untuk yang lainnya, aura garis keturunan yang sangat unik Belani sedikit terkejut Dia sudah hidup bertahun-tahun sejak zaman kuno, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat aura garis keturunan seperti ini Aura garis keturunan ini sangat kuat Belani menatap sisa aura garis keturunan, matanya terus membentuk kembali dan menganalisis, mencoba melihat melalui aura darah Swing Aura garis keturunan tiba-tiba terbakar Ah! Belani menjerit dan segera menutup matanya Detik berikutnya, dua garis air mata berdarah mengalir dari sudut matanya Bibi, ada apa denganmu? Seru Biano Dia ketakutan dan wajahnya menjadi pucat Pergi, segera keluar dari sini Belani mengabaikan penjelasannya dan segera meninggalkan aula bersama Biano Dia terbang kembali ke kereta binatang itu secepat yang dia bisa Di saat yang sama, Belani menggunakan kemampuannya untuk menghapus aura yang ditinggalkan dirinya dan Biano Setelah kembali ke gerobak, Belani meminta Biano untuk mengemudikan kereta, sementara dia duduk sendirian di dalam kereta Mata Belani terpejam, matanya yang tadinya terbakar, tapi kini sudah memiliki sepasang mata yang baru Meski matanya mulai pulih, keterkejutan Belani tidak bisa tenang dalaran waktu yang lama Di dunia ini, ternyata ada garis keturunan yang tidak bisa dia analisis Aura garis keturunan barusan begitu unik Yang membuat hatinya semakin bergetar adalah aura garis keturunan yang tertinggal memiliki kekuatan yang begitu menakutkan Kalau seseorang dengan garis keturunan seperti ini berdiri di sini dan dia menggunakan kemampuannya untuk menganalisisnya Bukankah mungkin dia akan langsung terbakar menjadi abu? Bagaimana mungkin garis keturunan yang begitu menakutkan bisa ada di dunia ini? Belani merasa tidak nyaman, terkadang tidak mengetahui lebih baik daripada mengetahui Mengetahui beberapa hal akan membuat kamu semakin tidak nyaman Belani berada dalam situasi seperti ini sekarang, karena mengetahui lebih banyak membuatnya semakin gelisah Apalagi mengetahui bahwa ada garis keturunan yang begitu menakutkan di dunia ini Di zaman kuno, Belani diam-diam menganalisis garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya Bahkan garis keturunan Klan Wan yang dimiliki oleh Tendo yang sangat kuat Garis keturunan Klan Wan yang dimiliki Tendo memang menakutkan, tapi Dibandingkan dengan garis keturunan yang baru dia rasakan, masih terdapat kesenjangan yang besar di antara keduanya Bagaimanapun, garis keturunan Klan Wan hanya bisa menakuti Belani, tapi tidak bisa membakar matanya Aku harus menemukan pemilik garis keturunannya dulu Pikir Belani dalam hati, dia sudah merasakan garis keturunan itu sebelumnya Bang! Langit di atas kota penjara pertama tiba-tiba meledak, dan aura kekuatan yang menakutkan menyapu langit, dan sebagian besar kota penjara pertama langsung diselimuti Gemuruh! Kota penjara pertama bergetar, merasakan kekuatan aura, ekspresi Belani berubah Dia segera memutuskan bahwa orang yang mengeluarkan kekuatan ini adalah keberadaan terkuat tahap menengah Aku tetua Teki Yuan dari Klan Yuan Dua keberadaan terkuat tahap awal Klan Yuan dibunuh secara brutal oleh orang lain Sekarang aku meminta semua kekuatan besar di kota penjara pertama membantu Klan Yuan dalam penyelidikan Orang dari Klan Yuan keluar dari udara, dan tubuhnya melonjak dengan kekuatan keberadaan terkuat tingkat menengah yang sungguh luar biasa Terima kasih telah menonton!